Gubernur Jambi Al-Haris selasa pagi melakukan audiensi dengan Aliansi Serikat Buruh Jambi untuk menyampaikan usulan perihal revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Terkait hal tersebut, Gubernur akan sampaikan aspirasi buruh kepada pemerintah pusat untuk dapat dipertimbangkan. Gubernur Jambi Al-Haris menerima audiensi dari Aliansi Serikat Buruh Jambi untuk menyampaikan usulan terkait Undang-Undang Cipta Kerja pada selasa 9 Agustus 2022 di rumah dinas Gubernur Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan bahwa Aliansi Serikat Buruh menganggap dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat poin yang merugikan mereka, sehingga mereka ingin mengajukan usulan untuk ditindak lanjuti. Gubernur mendukung usulan dari buruh terkait Undang-Undang Cipta Kerja untuk memenuhi hak-hak buruh agar mereka dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Gubernur juga menyampaikan bahwa ia akan menyurati pemerintah pusat secara resmi terkait usulan yang mereka minta untuk dipertimbangkan tersebut. Yang mereka anggap ini memenuhi hak-hak buruh mereka. Ya banyak dari mereka yang diresain, diberhentikan, di pihak, di sepihak gitu kan. Nah, saya kira pemerintah saya tentu mendukung ini semua. Karena ini adalah warga jami, anak-anak saya yang juga saya harus tahu kondisi kehidupan mereka. Kita perjuangkanlah sama-sama. Sepanjang ini untuk mereka, untuk mereka hidup saya perjuangkan, itu perjuangkannya. Karena mereka bukan jadi kaya, mereka hanya bisa hidup, bertahan, bekerja di perusahaan dengan aman dan aman. Itu saja intinya mereka. Ya kan? Tapi kalau hak mereka diganggu, merasa tidak aman bekerja mereka, atau nanti bisa sepihak nanti mereka dipecatkan, tidak asal mereka. Ini lebih kepada melindungi hak-hak mereka hanya. Saya dukung itu semua, dan kita akan menyurati resmi pemerintah pusat, dengan dasar aliansi ini, nanti resmi kita surati, sebagai saya, sebagai selaku penyangan tangan pusat di daerah, saya ikut memberikan data ini ke pusat nanti untuk dipertimbangkan. Sementara itu, Ketua Aliansi Syarikat Buru Jambi Asnawi Alam Syah mengatakan, usulan tersebut terkait persoalan ketenaga kerjaan, yang berhubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja agar dicabut dari Undang-Undang Omnibus Law Cluster Ketenaga Kerjaan. Sebab hal ini sudah meresahkan para buru di Provinsi Jambi. Sebelumnya, para buru sempat akan melakukan aksi unjuk rasa, namun dengan adanya kesepakatan, aksi unjuk rasa tersebut dibatalkan. Jadi, untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar yang menjadi persoalan ketenaga kerjaan yang tersangkut dengan Undang-Undang Cipta Kerja agar dicabut dari Undang-Undang Cipta Kerja itu atau dari Undang-Undang Omnibus Law itu, Cluster Ketenaga Kerjaan. Karena ini sudah cukup meresahkan bagi Ketenaga Kerja di Provinsi Jambi. Terima kasih telah menonton!